Hei, hei, halo, selamat pagi, selamat datang di Jakarta, asik, oleh-olehnya dong dari Eropa Selamat pagi, seperti biasa, kita nongkrong-nongkrong dulu di Halim Ini dia, Guten Morgen Gimana perjalanan di Jerman kemarin? Setelah kamu meninggalkan ke Indonesia, saya ngocok sendiri Anak-anak perlu harus ngambil peralatan dulu, setelah ini kita menuju hotel dan ntar malamnya kita main di Devil Town Ini dia, Rotusho Mbemelin ya, seperti biasa Ayu kumpul ke luarga, di Sukang TV Ayu kumpul ke luarga, di Sukang TV Sebelum saya mengulangi, ada beberapa event untuk mengantar ke Sampai Maringan Setelah bulan lagi? Setelah bulan lagi? Iya, satu bulan lagi Kita main hari pertama kalau tidak salah Ketiga yang main teman saya Luisnya apa? Luisnya apa? Limbiskit Luisnya apa? Ya walaupun gak ngeband-band-band, amat-band, tapi termasuk band yang sangat fenomenal ya pada saat itu Sempat dengerin juga? Limbiskit ya sempet lah Oh iya, enak-enak waktu itu ya Anak-enak musisi pasti ya mengerin jaman dulu Pioner juga waktu itu Pioner untuk hip metal ya Hip metal Hip metal waktu itu kan berbeda sekali di Indonesia Mungkin ya generasi yang sekarang gak boleh ditahu Tapi Nek, jawabanku dulu ya sempet jadi trennya Merim, sakit lu Kurang susunya Kurang apa? Kurang apa kebanyakan lu? Kebanyakan Kebanyakan ya Ya Hei Sakit apa kamu? Aduh Lintu itu mungkin Baru ngerasain sekarang ya Lintu, cepet sembuh temenku Aduh Kau mati Tolong Hei kamu tetap sakit ya orang Aku itu gak ngecek ya Hei Makanya sakit kamu Mas Rintu Mas Rintu itu Mas Rintu itu Mas Rintu itu Mas Rintu itu Dari dulu itu selalu ngecek Selalu ngecek orang yang Masuk angin Masuk angin Dulu itu dia itu Kalau masuk kamarnya dia jaman dulu ya Dengan gaya itu masuk kamar itu kan Yang itu Mas Rintu 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 itu Dulu itu sering Kalau ada yang siapa masuk angin atau siapa meriang itu selalu diajak dulu di kamar itu Oh gitu tuh Oh oh Berarti ku anhat Toh jadi gitu Ini 2 kali ini kamar apa ini, kamar kok panas, kamar kok anget iya sih baca kan banget, emang dia itu di kamar, misalnya di ramah hotel itu AC itu sama yang sampai 6 bulas yang sampai menyembur ketika dibuka pintunya langsung wah dingin terus dengan gaya itu dia tidak tampak seringkotan tanpa kaos itu dengan saya sekarang saya rasa wah kerasian loh saat itu juga pas waktu Cukanti baru lahir-lahirnya juga iya, jadi waktu itu pas kesegini musik Indonesia musik dunia juga musiknya itu bang gitu loh iya, iya, iya punk hidup, hip metal hidup apa aja waktu itu hidup karena zaman MTV kalau nggak salah jadi agar kita itu sempat menikmati banyak pilihan musik yang berarti beda ya sama sekarang ya kalau sekarang kan elektronik semua iya bahkan band-band yang dulu ah, kayak cosplay itu kan ya nge-band, nge-band aja sekarang jadi elektronik memang pergeseran zaman ya ada yang menyesuaikan ada yang tetap jingan pura-pura ternyata pura-pura pura-pura sakit tau dia ini sebenarnya itu nggak sakit jadi ternyata dia itu udah punya rencana bahwa hari ini tuh dia mau cari-cari perhatian temen-temennya biar kelihatan mana tuh yang care, mana yang nggak oh, pura-pura ini sakit loh ya itu ya biarin ya malam mana bener bener berarti pura-pura pura-pura kemarin itu dia whatsapp di grup itu loh aku panas tinggi dari semalam kurang semalam aja manggung loh gandih gandih keleman itu kan masang-masang beli beli-beli 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 beli kacingan sepertinya kita itu punya komunitas yang memang bedanya kalau Sukamti kan sudah membuat pasarnya sendiri mengelola komunitasnya sendiri jadi ya kita itu nggak semakan zaman lah mau zaman seperti apa zaman udah bolak-balik ya dari tahun kita udah mengalami perbolak-balikan zaman berapa kali ini berarti ya itu dari metal dari pertama dulu waktu kita berangkat juga musik-musik punk rock itu pas berfokusnya dengan TV habis itu ganti metal metal semuanya ya kita tetep seperti ini tetep aja main juga tetep aja sudah punya pasar sendiri doain aku semua dari semalam ke besar asli percaya ini Rito percaya ini inget tracknya kira-kira apa ya buat apa ya modusnya nanti kita baru mau meriset nih nanti endingnya itu mau ngapain nih lu oh aslinya mau ngapain apa pura-pura modus pinjem duit atau apa mau dibuat beliin maaf apa rokok kan kan waduh pinjem duit kamu pinjem duit rito muka ini kaya memelaskan caranya kapan kamu ngomong terus kok uuh uuh itu sosial media itu enggak kita lihat rito gini 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 melayu melayu itu ya biarin aja kita tetep main dengan 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 yang seperti ini punya pasar sendiri dan terjaga kok sampai sekarang ini sekarang semua pada ngidm ya kita tetep konsisten seperti ini enggak masalah berubah ya nah Limbis itu salah satu band yang juga tetep konsisten sampai sekarang sampai sekarang tetep ya iya patut dicotoh mungkin ya iya walaupun tidak sehips dulu nanti kamu bisa lihat lah orang istriku aja bela-bela yang nonton tinggal anak kok kesana Limbis artinya lem itu ada eh keraket hmm bis keribis keraket kok lem itu kan rekat oh iya bis bis itu adalah biskuit hmm kit kit adalah kita hmm jadi kita bagaikan biskuit yang raket hmm pertemahan kita itu bagaikan biskuit masuk masuk ya kele oke masuk kok ini abis dari luar negeri ya rintu masih settingan trik cari perhatian tapi enggak kok bilangnya kadang bilang sakit kadang enggak sakit yuuu kamu nggak pingin ngucapin rintu masuk semoga cepat sembuh semoga cepat sembuh buat rintu oh buat mas rintu iya cuma ngecepat sembuh mas rintu cuma ngecepat sembuh dari set atit ini bohong-bohongan biar diperhatiin sama temen-temennya pacar kroternal ngomongnya udah enggak ceketnya udah dilepas masak berarti udah dapat yang dimau ya iya makan gratisan lah di traktor di traktor Terima kasih.